Halo Om Swastiastu selamat datang semua dan selamat datang di channel YouTube saya di Haji dan di bonsai Oke di video kali ini setidak membahas tentang bonsai tetapi tetap di pertalian tapi saya akan mencoba menyambung durian dengan menggunakan getah pisang katanya sih bagus kita kita coba Apakah mau hidup atau gimana kita akan langsung coba untuk bahan-bahan punya ada getah pisang atau pisang yang masuk mentah ada tip hukuman namanya untuk kita isi pada perawatan kita agar terinar dari bakteri mungkin ada perawatan kita pisau kecil dan juga tentunya ada interest kita perlihatkan dulu ini yang terakhir kita kali ini namanya oke besar sekali jangan tidak lupa kita juga siapkan plastik plastik untuk membungkus ini Oke persiapkan yang terasa kita potong naonnya ini yang terakhir kita taruh dulu sini lalu kita akan coba potong ini ada dua mungkin kita kita coba satu aja kita coba potong disini oke kita sudah buang ini dia bekasnya kita coba murat-muratnya kita belah setengahnya oke lalu kita siapkan terakhir kita rucingkan si cukup ini lalu kita uleskan pada getah yang tak pisang kita masukkan di sini kita ikat menggunakan plastik banyak jangan lupa hai 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 oke kita makan lagi hai 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 tuols hai hai, hai hai Oke Tidak sulit untuk punggini Oke Kita ikat lagi Oke Ikat yang terlalu gelas saja Ikat yang biasa-biasa saja Tidak terlalu mengkerat Oke Oke Kali ini menggunakan Apa ya Bahan Untuk terbaru ya Bahan bukan bahan terbaru ya Mungkin ini menggunakan pisang Bahan-bahan pisang Apakah ini betul terbanyur Tidak saya juga kurang tahu Hanya saja saya baru mencobanya teman Apabila ini bagus mungkin saya akan gunakan Kata teman saya ini Ada yang hidup beberapa Bagus katanya Karena ini bertujuan untuk Menambah Nusikambium ya teman dari durian tersebut Oke Mungkin sekian Pilih dari saya Apabila ada salah kata Selalu ucap Saya minta maaf teman-teman ya Dan Semoga selalu bahagia Dan sehat selalu Oke Terima kasih Om Santi Santi Om Terima kasih selamat menikmati